Intro Suasana duga terlihat di rumah APS Bocah 8 tahun yang terseret arus sungai saat mandi bersama dua rekannya Korban anak pertama dari dua bersaudara Anak dari pemilik bengkel motor di Desa Bareng, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganju Agung orang tua korban tampak shock ia berbaring di kamar ditunggu saudaranya Beberapa kali ia menangis saat teringat anak kesayangannya Sudimin tetangga korban mengatakan Korban adalah anak yang baik Ia belum pernah mandi di sungai Biasanya ia hanya bermain di sekitar rumah Bapak, adik sakti ini Setiap harinya memang sering ke sungai ya Pak Ini kok jarang, ini dateng sungai itu Napa ini dateng got got Oh, main-mainan di sini aja Kalau bapaknya Pak Bapaknya bekerja sebagai apa Pak? Bengkel Bengkel ya, namanya siapa Pak? Agung Pak Agung Kalau berapa saudara Pak? Sakti ini Pak Sakti ini? Ya, ini berapa saudara? Jadi ada adiknya itu? Dua 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 saudara, kia Adiknya perempuan Adiknya perempuan Kalau sakti sendiri kelas berapa Pak sekarang? Kelas berapa? Kelas 2 Dua SD Dua SD yang bareng satu situ Saat ini tim masih melakukan pencarian Menerjunkan puluhan anggota Putra Rostya, ketua tim Basarnas mengatakan Hingga saat ini korban belum ditemukan Pencarian hingga radius 5 km Untuk tanda-tanda penuan Sementara informasi dari tim yang dilapkan masih dihil Jadi nanti jika ada ditemukan akan disampaikan ke pusku Untuk melakukan evakuasi Kendala yang dihadapi di lapangan? Kendala yang dihadapi mungkin karena konstruksi aliran dan sungai itu deras Banyak bebatuan besar Jadi di situ Dari Ngajuk, Haryadi Suandito, Garda TV Dari Ngajuk, Haryadi Suandito, Gaya Dari Ngajuk, Haryadi Suandito, Gaya Dari Ngajuk, Haryadi Suandito, Gaya